Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah Kita bisa berjumpa lagi di channel ini Salawat dan salam Selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Allahumma salli alai sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya Selalu diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya Diampuni dosa-dosanya Dan dipanjangkan umurnya Amin ya rabbal alamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Pernahkah anda mendengar bahwa Seseorang bisa mencerminkan dosa-dosanya Apa saja tanda-tanda yang terlihat di wajah dan fisik seseorang akibat dosa Di video ini kita akan mengungkap Lima jenis dosa yang bisa dikenali dari fisik dan wajah seseorang Jangan lewatkan Dapat terlihat pada fisik atau wajah seseorang Yang terkadang menjadi tanda bagi orang lain Bahwa seseorang sedang menghadapi akibat dari perbuatan buruknya Dalam Al-Quran dan hadis Terdapat banyak petunjuk tentang hubungan antara amalan seseorang dengan keadaan fisiknya Meskipun demikian Penting untuk diingat bahwa Fisik dan wajah seseorang Bukanlah indikator mutlak dari kesucian atau keburukan seseorang Melainkan bisa menjadi salah satu refleksi Dari apa yang ada di dalam hatinya Dosa tidak hanya berdampak pada spiritual kita Tetapi juga bisa terlihat dari fisik dan wajah kita Mari kita kenali lima jenis dosa yang terlihat Dari tampilan luar seseorang Berdasarkan Al-Quran dan hadis Dan bagaimana kita bisa menghapusnya Serta memperbaiki diri kita Agar lebih baik dan terhindar dari dosa tersebut Yang pertama adalah Kebencian dan kemarahan yang terpancar di wajah Wajah yang selalu terlihat marah atau penuh kebencian Bisa jadi tanda dosa di hati Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 7 Apabila mereka dilemparkan ke dalam neraka Mereka mendengar suara neraka yang mengerikan Sedang neraka itu menggelegar Ini menunjukkan betapa buruknya Keadaan orang yang dipenuhi kemarahan Dan seseorang yang beriman Tentu ia bisa mengendalikan amarahnya Ada banyak sekali keutamaan yang bisa diraih dari menahan amarah Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW Jangan kamu marah Maka kamu akan masuk surga Hadis riwayat At-Tabrani Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda Barang siapa menahan amarah Padahal ia mampu melakukannya Pada hari kiamat nanti Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai Hadis riwayat Ahmad Abu Daud dan Ibnu Majah Lalu yang kedua adalah Mata yang sering memandang hal yang haram Mata adalah cerminan hati dan dosa mata bisa terpancar dari cara pandang seseorang Rasulullah SAW bersabda Pandangan adalah Anak panah beracun dari panah-panah iblis Hadis riwayat Ahmad Mata yang sering melihat hal yang haram Akan kehilangan cahayanya Allah SWT berfirman Tentang keharusan seorang mu'min untuk menjaga pandangannya Katakanlah kepada laki-laki yang beriman Hendaklah mereka menahan pandangannya Dan memelihara kemaluannya Yang demikian itu adalah Lebih suci bagi mereka Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat Quran Surah An-Nur ayat 30 Maka dari itu Ciri orang yang terhindar dari dosa bisa terlihat dari cara dia memandang Dan orang yang beriman akan menjaga pandangannya dari sesuatu yang haram Kemudian yang ketiga Mulut yang sering berdusta atau berbicara kasar Dosa lidah bisa terlihat dari cara seseorang berbicara Rasulullah SAW bersabda Tidak ada yang lebih banyak menyebabkan manusia masuk neraka Selain dosa mulutnya Hadis riwayat Tirmizi Wajah dan mulut orang yang sering berbohong atau berkata kasar Akan terlihat tidak tenang dan penuh beban Rasulullah SAW bersabda Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir Hendaklah berbicara yang baik-baik atau diam Hadis riwayat Bukhari Dalam riwayat lain Rasulullah SAW juga bersabda Sesungguhnya Kejujuran itu membawa kepada kebaikan Dan kebaikan itu membawa ke surga Sedangkan kebohongan itu membawa kepada kejahatan Dan kejahatan itu membawa ke neraka Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Kebohongan yang sering dilakukan oleh seseorang dapat mempengaruhi wajahnya Menyebabkan seseorang tanpa gelisah Cemas atau tidak tenang Hal ini terjadi Karena kebohongan akan membebani hati dan pikiran seseorang Yang akhirnya Tercermin pada ekspresi wajah dan tubuh Dalam Al-Quran Allah SWT juga memperingatkan tentang kebohongan Kecuali orang-orang yang bertaubat Memperbaiki diri Dan menjelaskan kejujuran mereka Maka mereka itu aku terima taubatnya Dan aku adalah maha penerima taubat Maha penyayang Quran Surah Al-Furqan ayat 70 Yang keempat Rasa iri dan dengki yang terlihat dari tatapan mata Iri dan dengki seringkali terpancar dari mata dan ekspresi wajah seseorang ketika melihat orang lain Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-Falak ayat 5 Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki Perasaan iri dan dengki dapat merusak penampilan fisik seseorang Dan membuat wajah terlihat suram Maka jauhilah sifat iri dan dengki ini Sifat yang susah untuk melihat orang lain dalam keadaan senang Sesama muslim Kita harus saling mendoakan dalam kebaikan Kemudian yang kelima Kecanduan akan harta dan duniawi Yang terpancar dari penampilan Seseorang yang terlalu mencintai dunia Akan terpaku pada penampilan fisiknya Untuk menarik perhatian orang lain Allah SWT berfirman Dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 20 Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau Kecintaan berlebih pada dunia bisa membuat seseorang lupa akan kehidupan akhirat Dan ini sering terlihat dari cara mereka memperlakukan diri dan harta mereka Mari kita meneladani Rasulullah SAW Seorang hamba yang kaya raya Tapi memilih untuk hidup sederhana Dan suka berbagi kepada sesama Hidup layak itu boleh-boleh saja Tetapi jangan lupa Bahwa ini semua hanya titipan saja Dan kita akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT Sahabat beriman yang dirahmati Allah Dalam Islam Selain lima jenis dosa yang sudah dijelaskan tadi Terdapat banyak juga peringatan-peringatan tentang dosa-dosa Yang dapat mempengaruhi fisik dan wajah seseorang Dosa-dosa seperti kebohongan, takabur, riak, gibah Mengabaikan sholat, zina, dan durhaka kepada orang tua Bukan hanya merusak hubungan seseorang dengan Allah Tetapi juga mempengaruhi keadaan fisik dan penampilan luar mereka Oleh karena itu Penting bagi setiap muslim untuk menjaga amal perbuatannya Dan memperbaiki niat Serta amalan agar hidupnya diberkahi Baik di dunia maupun di akhirat Semua dosa ini tidak hanya merusak jiwa Tetapi juga bisa tercermin di fisik dan wajah kita Namun jangan khawatir Karena setiap dosa bisa diatasi dengan taubat yang tulus Dan usaha untuk memperbaiki diri Allah SWT Maha pengampun dan selalu menerima taubat hambanya Yang benar-benar menyesal dan kembali kepadanya Semoga kita semua diampuni dosa-dosanya Oleh Allah SWT Amin ya rubbal alamin Wallahu alam bisawab Demikian yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!